Intro Andai Barbie itu terlahir di bagian bumi timur Kayaknya dia gak naik corvette deh Dia naik Ora Good Cat ini Bagus Tapi sebelum kita nge-review mobil ini Ora Good Cat itu punya nama yang banyak banget Ada 4 buah Salah satu contohnya adalah yang ada di bawah kita ini Jadi di Indonesia Ora ini memperkenalkan Good Cat sebagai Ora O3 Jadi bacanya O3 Tapi kalau kita lihat Mau bacanya 03 juga gak apa-apa ya Atau kita baca Ora Telu aja kali mungkin Nah selain Ora Telu ini Ada juga nama Ora Funky Cat di Eropa Dan Ora Haomau di Cina Jadi Haomau itu sebenernya bahasa Mandarin dari Good Cat juga Tapi ya dia punya banyak nama Padahal mobilnya sama-sama juga Dan spesifikasinya pun sama persis Nah sekarang kita bahas eksteriornya Gimana gak atraktif? Lihat aja bentuk eksteriornya ya Antara gabungan VW juga Porsche Bahkan ada kayak kecil-kecil mininya gitu Kenapa? Karena desainer sendiri adalah Emmanuel Derta Dimana dia itu adalah bekas desainer Porsche Makanya bisa menciptakan desain yang unik kayak begini Nah ngomongin soal detail fasia depannya Lampunya sendiri dia udah full LED Dengan DRL yang juga LED Nah nanti kalau kita scene DRLnya ini tuh berubah full jadi lampu scene Terus juga lampunya ada proyektor LED juga Dan untuk logonya sendiri kalau kalian lihat ya Ini logonya kayak tanda seru gitu Jadi kalau mau nyebut mobil ini Orang gitu Mesti yang kenceng Mesti pakai tanda seru orangnya Terus attention to detailnya juga bagus Kenapa? Karena dia ada aksen ala-ala honeycomb juga nih Tuh Jadi kayak kumis kucing gitu aksennya Dan hal yang juga kita perhatiin adalah Aksen chrome-nya itu dikit banget di bagian muka Jadi kesana gak lebay aksen chrome-nya Bagus banget Tambahan lagi untuk attention to detailnya Di bagian cup nih ya Kalau kalian lihat Ada kayak tekukan di bagian cupnya Yang membuat kesana ini jadi kayak muka kucing Yang lagi senyum gitu Keren banget attention to detailnya Sekarang kita pindah ke bagian samping Sebelum kita ngomongin bagian sampingnya Kalian pasti penasaran Berapa sih kapasitas baterenya sendiri Nah untuk mengecas baterenya sendiri Itu colokannya udah tipe CCS2 Jadi kita tinggal colok aja Ini untuk colokan AC charging Nah untuk kapasitas baterenya sendiri Dia tersedia dalam kapasitas baterenya sebesar 47 kWh Atau ya kalau kalian mau yang long range Itu ada tersedia 63 kWh Waktu yang dibutuhkan untuk mengecas Ora GoodCat ini dari 0-80% Jika kita menggunakan DC fast charging Itu bergisar kira-kira cukup 1 jam aja Sementara untuk AC charging yang kita colok seperti ini Itu ya kira-kira sekitar 10 jam Nah sekarang kita bahas bagian tampilan sampingnya ya Ya seperti yang kita sebutkan tadi Warnanya two tone Dan ini tersedia banyak banget warnanya Bisa sesuai personal kalian Terus juga untuk akses smart key ya Dia gak ada di bagian penumpang Sementara untuk bagian pengemudinya Dia ada akses smart key Jadi akses smart key nya itu cuma di bagian pengemudi aja Lalu yang kita perhatikan juga Di bagian spion ada kamera 360 nih Jadi kiri kanan depan belakang Kameranya udah tersedia Ya walaupun memang dimensi Ora GoodCat ini kecil Tapi kamera 360 tentu berguna jika kita melewati jalanan kecil di Indonesia Nah untuk kaki-kakinya sendiri Dia menggunakan profil ban sebesar 2.15 per 50 dengan lingkar velg R18 Yang memang kalau misalkan kita lihat ya secara kelurusan Desain velg ini nyambung dengan desain Ora 03 ini Tapi di Thailand sendiri dia tersedia pilihan velg yang lebih retro Lebih bagus Ntar editor tolong cantumin ya gambarnya Oke kita sekarang di bagian belakang Ora GoodCat Dan bener ya kata Matt Watson Desain outline nya ini belakangnya tuh kayak lift generasi pertama Kalau kalian sadarin Tapi kalau lift generasi pertama itu kan tugas banget tuh desain garisnya Belakangnya itu cuma di Ora GoodCat ini lebih di perhalus Jadi kesana masih imut-imut lucu gitu belakangnya ya Nah di bagian belakang sini emang kacanya itu kesana mulus banget ya Gak ada apa-apa sama sekali Karena kalau kalian sadar bagian belakangnya ini gak ada rear wiper sama sekali Cuma disediain rear defogger sama high mount stop lamp aja Sementara tempat untuk rear wiper nya udah berganti jadi tempat stop lamp Di bagian atas ini Yang menyeluruh dari ujung samping kiri ke samping kanan Nah yang kita kira juga Ini kirain ada senenya juga ya Ternyata lampu senenya ada di bawah Well emang terang kalau misalkan dinyalain Ini juga ada lampu mundur ya Tapi lampu mundur sama lampu senenya ini kalau misalkan nyala Dipepet aja sama Fortuner atau Pajero di belakang Gak bakal keliatan Itulah kekurangan misalkan kalau senen sama lampu mundur itu ditaruh di bawah Terang tapi gak keliatan Sebelum kita buka bagasinya Dia ada rear fog lamp juga nih yang bisa kita nyalain Jadi secara standar udah disediain rear fog lamp Kalau hujan deras nyalain ini Bukan nyalain hazard ya Nah belakangnya juga simple banget Dan sekarang kita buka bagasinya Tombolnya emang udah elektrik Tapi pembukaannya belum otomatis Oke dan sekarang keliatan bahwa Bagasinya sih punya kapasitas yang cukup besar untuk harian Tapi sayang untuk Naruh barang ya Naruh barang dari dalam terus ngeluarin barang juga Ini tinggi banget nih undakannya Untuk partisi nya sendiri Itu bisa kita lepas Gak digantung sama sekali Nah Ngelepasnya emang agak kasar Tolong asisten thank you Kelihatan ya luas banget Bahkan Gua ngeringkuk aja dalam sini pun luas sebenernya Emang sayang ini aja yang tinggi Nah Kalau misalkan kalian penasaran Untuk pelipatan kursinya sendiri Dia udah Flat floor Nah 60 40 Pelipatannya Dilempar sama asisten Kurang aja emang asistennya Hahaha Oke Terus juga kalian liat di belakang sini Udah dilapisin sama kain Halus nih sejenis bludru gitu Sebenernya udah bagus sih Kapasitasnya pun luas Kalau kalian mau liat juga nih ya Nih Kita naik disini Masuk ya Masuk ya Masuk Sekarang tolong ditutup Ditutup Muat Udah dikunciin di bagasi Sekarang udah kita keluar berhasil akhirnya Sekarang Kita mau masuk interior ya Tapi sebelum itu Kita juga mau nunjukin Bentuk kunci dari si Ora 03 ini Simple sebenernya tuh Cuma ada pembukaan untuk Buka tutup pintu sama Pembukaan bagasi aja Jadi 3 kunci aja Tapi Kualitasnya berat loh ini Bukan kayak kunci plastik biasa aja Bahannya plastik Tapi ini berat Kualitasnya bagus Nice Nah sekarang kita mau masuk ke bagian interiornya Yuk Nah sekarang kita masuk ke Ora Telu ini Ora 03 Oh Ternyata Kalau kita masuk Kursinya tuh manjuin sendiri ya Jadi kalau kita keluar Kursinya bakal mundur Biar kita akses keluarnya tuh lebih gampang Maju mundur sendiri Oke Dan sekarang kita langsung disambut dengan Interior Interior Ora 03 Atau Ora Good Cat yang Atraktif banget Karena Ini ya seperti yang disebutkan tadi ya Di awal ya Pilihan warna interior itu banyak banget Dan kebetulan yang kita masukin adalah Warna-warna kayak Cappuccino begini deh Jadi atasnya ini Warna Kulit ten gitu Terus dibawahnya warna Coklat yang lebih muda Ini bukan putih Jadi kesannya atraktif Tapi Kalem Keren banget warna-warnanya Permainan warnanya tuh bagus banget Si Ora Good Cat ini Oke dari desain interior Kita pindah ke pengaturan kursinya Pengaturan kursinya sendiri Untuk Pengemudi ya Dia udah full elektrik Maju mundur Reclining juga udah bisa Naik turun juga udah bisa Tapi sayang Untuk kursi penumpang Dia masih manual Settingannya ya Jadi untuk Ngegerakin kursinya itu masih manual Terus setirnya juga Sayang dia Cuma tilt Gak bisa teleskopik Gak bisa maju mundur Jadi pengaturannya hanya Tilt aja Tapi Dengan pengaturan Kursi yang Udah fleksibel banget nih ya Pengaturan kursi full elektriknya Duduk Di Ora 03 ini Nyaman-nyaman aja Masih Tetep Nah Untuk setirnya sendiri Kita dikasih desain setir yang minimalis Dia cuma 2 spoke Tapi Tombol-tombolnya sama sekali gak minimalis ini Banyak banget Nih ya Kita lihat di sebelah kanan Itu dikasih tombol Untuk Adaptive Cruise Control Yes Ora Goodcat ini Atau Ora 03 Udah disedain fitur Adaptive Cruise Control Keren banget Terus juga Untuk mengatur informasi Di speedometer ya Itu juga bisa kita atur di sebelah kanan sini Sementara Untuk sebelah kirinya Itu kita bisa atur Infotainment display Atau entertainment display Untuk Next music Next track Terus atur volume Segala macem Nah Hal detail juga Yang kita baru tau Di Ora Goodcat ini Adalah Tombol untuk mengaktifkan Kamera parkir Itu ada di bagian setir Jadi Saat kita mau manuver Misalkan di jalan kecil Atau mau parkir Kita gak perlu tangannya lepas dari setir Tinggal pencet aja Tombol yang ada di sebelah kiri Nah Hal yang unik juga adalah Bagian posisi Sen sama wipernya Itu Kayak mobil Eropa Kenapa? Ya mungkin karena Ora Goodcat ini Juga dijual di Eropa Dengan nama Ora Funkycat Seperti yang disebutkan tadi Di awal Jadi sennya Sama pengaturan lampu Berada di sebelah kiri Sementara Untuk mengatur wiper Ada di sebelah kanan Nah Di konsol tengah ini ya Atau di dashboard bagian tengah Itu kita dikasih Pengaturan Tombol AC Yang masih fisik Bahkan ada rear fogger Ada front fogger Itu masih fisik Jadi kita aktifin ini Gampang banget Dan kalau mungkin Kalian udah nyadar ya Desain tombolnya tuh mirip Mini Makanya kan Kita tadi dibilang Kalau misalkan mobil ini Terinspirasi juga Dari Mini Karena Ini bener-bener desainnya Kayak Mini Mirip banget Tuh Tapi Kualitasnya Bagus Gak murahan Terasa feelnya tuh Saat kita mencet Switch tuh berat Bagus banget Nice touch Terus untuk hazard Ada di tengah sini juga Nah Di bawahnya lagi Kita disediakan USB slot type A Untuk ngecas Sama untuk nyambungin ke Head unitnya Nanti kita bahas soal head unit Sekarang kita bahas lagi Di sebelahnya itu ada Colokan 12V Dan kompartemen Penyimpanan terbuka Yang saya gak dilapisin karet Sama sekali Jadi kalau misalkan kita Naruh HP nih ya Contoh HP kecil aja Bunyinya kenceng banget Kalau misalkan Goyang-goyang tuh Oke Terus Di belakang lagi Ada dua buah Cup holder Lanjut lagi Ke bagian belakang Di konsol tengahnya Kita disediakan Transmisi dengan bentuk dial Dengan bentuk putar-putar ya Tuh Dan dia cuma Transmisinya itu cuma reverse Netral sama D Karena Kalau misalkan kita Mau ke mode parkir Itu hanya cukup Perlu kita tarik tuas Electric parking brake nya Di belakang sini Dan dia juga sudah Disediakan auto hold juga Di belakang lagi Sudah disediakan key charging Nah Jadi kita bisa nge-charge Secara wireless HP kita di belakang sini Dan kompartemen penyimpanan Di konsol tengahnya Ini cukup dalam Juga dilapisi karet Jadi gak bikin Kalau kita naruh barang Di dalam sini Gak retel Gak bunyi Berisik Aman Dan posisi armrest Enak loh Posisinya Pas sama sandaran tangan Di door trim Beralih ke bagian atas Sayangnya Untuk spion tengah Kita gak dikasih Auto dimming sama sekali Jadi untuk DNA view Masih pakai tuas Kayak begini But it's okay Terus kita disediakan Colokan USB disini Untuk memasang Digital video recorder Jadi gak perlu Narik-narik kabel lagi Ke bawah tengah sini Yang mengganggu pemandangan Sama sekali Jadi gak perlu narik juga Kabel-kabel ke bagian tengah ya Di atasnya lagi Kita disediakan Tombol SOS Sama kayak Kyande ya Terus Tersedia panoramic sunroof Ini ya Kita buka Tuh Kita buka Sekali lagi Yang Pembukaan cukup luas Kita pencet lagi Sekali lagi Nah Tuh Ya bisalah anak kecil untuk dadah-dadah ya kan Gak bisa buat Calok ya Untuk dadah gak boleh Gak bisa Ini cuma buat anak kecil aja Lampunya sendiri Untuk interior Lampu interiornya ini Udah LED Terang Nah sekarang kita bahas bagian speedometernya Yang udah full digital Full color juga Dengan ukuran layar 7 inci Yes Cuma 7 inti Tapi kenapa keliatan gede ya Karena Layarnya itu sebenernya cuma di bagian tengah sini aja Sementara yang bagian sini itu digital Aja Jadi bukan Pakai animasi Animasi kayak begitu Jadi kiri kanan cuma digital Oke Nah speedometer sendiri memuat banyak informasi Mulai kayak dari speedometer Terus Ini yang kita bingung kenapa ada indikator RPM Ya padahal ini motor listrik sih Ini mobil kendaraan full listrik tapi ya Oke lah Terserah lah ORA Oke Terus dibawahnya itu ada range Kapasitas baterainya sendiri Jadi jangkauan baterainya Untuk si ORA Goodcat ini Dibawahnya lagi ada indikator gigi Ada odometer Ini odometernya masih 6 kg nih Masih gres nih Baru keluar dealer kali Oke dan ada mode berkendara Yang mode berkendaranya sendiri Tapi itu bisa kita atur di sebelah Kanan Agak kurang ergonomi Tuh Tapi masih dijangkau Tangan dengan mudah Jadi ada echo Ada auto Ada normal Sama sport mode Oh ya tentunya ORA Goodcat ini Atau ORA 03 ya Itu disediakan juga fitur ADAS yang udah mumpuni Seperti ada lane departure watch Ada lane centering assist Lane keeping assist Terus ada forward collision mitigation Ada blind spot monitor juga Dan ada traffic jam assist Jadi adaptive cruise control ini bisa aktif Ketika kita berada di tengah kemacetan Atau mungkin di kecepatan low speed ya Oke kita bahas entertainment display ya Atau bisa disebut sebagai infotainment display Kenapa? Karena layar sebesar 10,25 inci ini Memuat konektivitas Android Auto Dan juga Apple CarPlay Jadi untuk masalah konektivitas Aman-aman aja Terus juga dia sudah tersedia voice assistant Yang bisa kita aktifkan Dengan hanya menyebut Hi ORA Dari fitur tersebut kita bisa mengaktifkan Kayak misalkan voice command Untuk membuka jendela Samping kiri kanan depan belakang Terus buka panoramic sunroofnya Itu bisa lewat voice command di head unit ini Jadi bener-bener Apa ya? Unik banget ini Mobil EV Full electric vehicle dari ORA Good Cat Oke Jadi ada tambahan juga Sebenernya ya Kalau misalkan kalian udah nonton review-review ORA Good Cat Atau ORA Funky Cat Di luar sana Sebenernya di Eropa Dia dijual dengan fitur Kayak driver monitoring system Di bagian pilar A nya Nah Dia itu bisa Mendeteksi bahwa Misalkan Kalau misalkan Muka pengendaranya itu udah kelelahan Atau Seperti layaknya driver monitoring system Subaru Aduh Jadi dia bisa nyimpen beberapa muka Yang dimana Setelah nyimpen muka tersebut tuh ya Itu bisa nyimpen settingan kursi Yang paling nyaman untuk Muka-muka pengendara yang ada di ORA Good Cat ini Jadi disimpen disitu Ya kayak memory sheet gitu lah Tapi sayangnya Untuk unit showcase yang ditunjukkan di Indonesia ini Ini kelihatannya gak punya Kayak driver monitoring system nih Karena gak ada Movement untuk menggerakkan Bagian pilar A ini Tapi ya gak apa-apa Itu adalah satu fitur unggulan Dari ORA Good Cat Yang harus kita sebutkan Walaupun gak ada di unit showcase sekarang ini Oke Sekarang kita duduk di baris kedua ORA 03 ini Dan Kesana sih lega banget ya Kenapa? Karena gue yang tingginya 167 cm aja Punya headroom yang luas Well Gak terlalu luas banget sih Tapi masih ada Space Terus kakinya ini lega loh Walaupun baterainya ditaruh di lantai Platformnya juga meninggi Tapi Kalo misalkan kita selonjoran Paha tetap kesupport sama joknya Tuh Jadi masih enak Dan ruang main kakinya juga masih lega Bahkan kalo misalkan kita mau geser-geser ke tengah pun Tuh Lantainya gak ada tunneling yang Berarti Jadi bener-bener lega banget Kapasasnya Nah Terus apa aja sih fitur yang dikasih sama ORA Goodcat di Penumpang baris kedua ini Pertama ada armrest Yang kuat nih armrestnya ya Dan juga empuk Terus juga ada dua buah cup holder tersedianya disini Nah Untuk penumpang tengah di baris kedua juga tersedia Seatbelt 3 titik Jadi untuk keamanan penumpang belakang pun masih aman Oke Terus Dia juga Sayangnya Hanya disediakan satu port USB Type-A aja nih Satu buah Jadi siap-siap Tiga penumpang yang di belakang ini Rebutan Oke Dia juga ada dua buah seat pocket di bagian belakang Sama panoramic roofnya itu saya gak sampai belakang ya Dia cuma sampai pertengahan aja nih Oke Baris oke yang penting ada Jadi menambah kesan lega di baris keduanya Terus juga gak ketinggalan jendelanya udah full auto Bahkan sampai ke baris kedua Jadi depan sama belakang udah full auto Nah udah bahas bagian interior sekarang kita buka motor listriknya Dan walaupun si Ora Goodcat ini adalah EV full ya Tapi dia tidak menyediakan bagasi depan sama sekali Kenapa? Karena motor listriknya itu ditaruh di depan dan dia itu penggerak front wheel drive Jadi cuma menggerakkan dua roda depan aja gak di roda belakangnya Nah Sekarang kita bahas bagian outputnya sendiri Jadi motor listriknya ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 143 PS dengan torsi hingga 210 Nm Yang dimana? Emang kenceng banget sih mobil ini Cuma motor listrik tersebut itu gak beda sama sekali dengan baterai yang long range ya Jadi mau baterai yang long range mau baterai yang short range itu sama motor listriknya Outputnya bener-bener sama total Oke dan kalau kalian sadar ya Di bagian tutup cup mesinnya sendiri Cup mesin Cup motor listrik Itu gak ada sama sekali peredam Karena ya motor listrik Mau segeter apa sih motor listrik Mau sebising apa sih motor listrik Ya gak apa-apa lah Ya gak apa-apa lah gak ada peredam kan Gak panas-panas juga Jadi ya Ya udah lah It's okay Terus Koko loh solid loh ini kapasinya Jadi dengan bentuk yang atraktif Interior yang juga bagus Bahkan spesifikasi yang juga mumpuni untuk penggunaan dalam kota Apakah Aura Goodcat ini cocok untuk menjadi pilihan baterai elektrik vehicle yang paling bagus untuk Indonesia Well sayang untuk harganya sendiri GWM belum menyebutkan di pameran Gias 2023 ini Namun setelah kita dengar ya bisik-bisik dari orang-orang di sekitar grid wall motor ini Harganya berada di kisaran kurang dari 700 juta rupiah Jadi bagaimana menurut kalian Dengan spesifikasi yang ditawarkan Dan bentuk yang lucu ini Apakah Aura Goodcat atau Aura 03 ini Cocok menjadi baterai elektrik vehicle Pertama kalian Komen aja di bawah Jangan lupa subscribe Jangan lupa tekan loncengnya Untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max Melaporkan langsung dari Gias 2023 Dadah